Nah, kami akan hadikan informasi mengenai pelaksana tugas IGNPD Perjuangan Hasto Kristianto yang menilai Ketua KPK Abraham Samad melanggar etika, mengadakan pertemuan dan lobi-lobi politik saat menjelang pemilihan presiden yang lalu. Pernyataan tersebut pemirsa disampaikan Hasto Kristianto hari kami siang menanggapi sanggahan Abraham Samad yang membantah bahwa dirinya melakukan lobi-lobi pada saat Jokowi sedang mencari calon wakil presiden pada pemilu presiden yang lalu. Hasto memperagakan cara Samad yang menutup identitasnya dengan penutup muka dan topi saat mendatangi tempat pertemuan dengan para petinggi PDIP. Hasto medesak agar Abraham Samad dibawa ke Komite Etik KPK. Ya betul, tapi saya gak ngamati jantannya terkutup begitu. Jadi ini warnanya persis, topinya bukan banyak itu. Kami sungguh perhatian terhadap situasi yang berkembang saat ini. Situasi krisis. Situasi di mana terjadi ketegangan antara lembaga presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketegangan seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi ketika para pemimpin negeri ini mengedepankan etika politik, keteladanan ketaatan pada mekanisme hukum, supremasi hukum, dan komitmen di dalam menegakkan hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu, tanpa rasa sakit hati, tanpa dendam politik. Itu yang kami harapkan. Yang kedua, guna menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Kaudri Sitompul, Bapak Handi Joyo Niti Miharjo, dan Bapak Indra Ketaren, yang pada tanggal 21 Januari 2011 kemarin menyampaikan pengaduan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu komisioner KPK. Dan sebagaimana kita ketahui, ya sprinting saja bisa bocor. Nah ini ada kebocoran informasi juga dari kami, mengingatkan pun kami juga disadap. Dan muncullah cerita tentang rumah kaca Abraham Samad. Setelah dikonfirmasi dari teman-teman pers, kami mendapatkan keterangan bahwa ketika dimintai konfirmasi kepada Bapak Abraham Samad yang terhormat terhadap kebenaran dalam cerita rumah kaca itu, Bapak Abraham Samad mengatakan, bahwa itu adalah fitnah. Teman-teman semuanya, hukum harus ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran di atas segalanya. Pada kesempatan ini saya ingin menyatakan, bahwa sebagian besar cerita yang terkandung di dalam rumah kaca Abraham Samad itu adalah benar. Memang terjadi pertemuan antara petinggi partai politik, baik itu dari PD Perjuangan maupun partai politik lainnya yang mengusung Bapak Jokowi Dodo Terjadi pertemuan secara intens dan saya sendiri menjadi bagian yang menjadi saksi ketika pertemuan itu dilakukan. Termasuk dengan saksi-saksi yang sekarang juga menjadi menteri di dalam kabinet kerja. Karena itulah kepada Bapak Abraham Samad kami ingin menegaskan, bahwa jawaban cerita itu sebagai suatu hal yang fitnah adalah tidak betul. Itu adalah kebenaran yang juga harus dipertanggungjawabkan di depan publik. Karena itulah kepada Bapak Abraham Samad yang memimpin institusi yang begitu besar dan mendapatkan kepercayaan rakyat, kami harapkan untuk dapat mengakui pertemuan-pertemuan tersebut yang pada awalnya inisiatif-inisiatif atas pertemuan itu didorong oleh salah satu tim sukses yang inisialnya adalah Terima kasih sudah menonton!